Let's go Saya terlalu dianggap, kalo Paris kan cuma... Buzu? Siapa? Siapa tua? Itu Paris Jadi kalo Paris itu lebih banyak orang pendatang, itu bahasa-bahasa Itu kayak Maroko, Azaria, itu bahasanya kayak gitu Siapa tua? Itu istilah kata bahasa kasarnya di Paris Tapi kalo ke Marshall, ke Lyon, itu bahasanya lebih... Lebih kayak R gitu, jadi R Kalo bunda kesana tuh, bunda menggunakan bahasa itu Iya, Madame, Mama, ya lah Itu karena hari ini, semua orang yang berjalan, ya lah Ya lah, mau kasih, ya lah Bisu, 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 bisu A bientôt, a tout à l'heure A tout à l'heure Pintar loh bahasa Perancis, Pak Kalo ke Paris itu lebih kasar, lebih... Wih, siapa tua? 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 Itu slangnya Kayak simer, misalnya kalo remaja-remajanya Kalo banyak kan orang mau merci gitu Kalo remaja lebih simer Simer Di balik, jadi kalimatnya tuh Simer, merci Tapi itu kebanyakan dipake sama anak-anak muda Simer, simer, merci Simer, merci gitu Itu ga banyak yang tau Cuma gue yang tau Simer Au revoir Ayo belajar semua bahasa Perancis Canggih bunda gue Aku ga mau menunjukkan wajahku cantik ya Aku tak mau menunjukkan wajahku cantik ya Ini aku ga pake filter ya Memang wajahku cantik Anak-anakku juga cantik wajahnya Banyak anak-anak gue cantik ya Ya Si mamor Si tua mamor Si joli Si tua mamor Si joli Mamak kau ni cantik Wala Dekor Si tua mamor Si joli Ikut Logar semua Logar Logar semua C'est trop bel Oui C'est trop, trop bel C'est trop bel Merci Joli Trop bel Cantik Itu lebih kayak Wow cantiknya kamu C'est trop bel C'est trop bel C'est trop bel T'ua c'est trop bel C'est trop bel Kalo bela kan biasa C'est trop bel C'est trop bel C'est trop bel C'est trop bel Lu sungguh-sungguh cantik T'est trop bel C'est trop bel C'est trop bel C'est trop bel Bunda azan kau diam dulu Eh apa urusan dengan aku yang disini Kau matikan life nya Pergi kau ibadah Aku di Eropa Kita punya kiblat yang berbeda Kita punya jadwal sholat yang berbeda Kau mau sholat matikan life aku Kau pergi sholat Ya Ya Dimana aku Dimana aku berdiam diri Disitulah Disitulah imam yang ku ikutin Ngerti Makanya Beragama itu yang bener Ya Dimana kau Di negara mana kau berada Maka kau harus mengikuti imamnya Bunda di Jerman Bunda bedalirkan apa Bedalirkan imam yang disini Tidak yang di Indonesia Gak bisa Kok kalo misalnya sana azan Kok jangan nonton life bunda Matikan life nya Sembayang kau Aku disini belum Ya Dimana aku berpijak Disitu aku harus mengikuti imamnya Makanya beragama jangan buta Ya Jadi gak keriput bunda Enggak Enggak keriput Ini bunda gak pake filter ya Kalian lihat Ini bunda gak pake filter loh Belum lagi kalo bunda pake filter Iya Dimana aku berpijak Disitu ku ikutin patwanya Ini bunda dimana lebarannya Bunda puasanya dimana di hambuk Patwanya bagaimana di hambuk Ya patwanya disini Imamnya disini aku turutin Masa aku disana buka puasanya Aku buka puasa Salah itu arahnya Ya Jadi jangan 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 so ini ya So tau ya Jadi Jadi cingklong bunda Iya Bahas Bahas Perancis lagi bunda Bener bun Aneh netizen ini Iya Lu kalo mau sholat Sholat aja Gak usah teriak-teriak dengan kata azan Bunda azan Berhenti dulu Kau mau sholat Hah Sholat Gak usah teriak-teriak Jangan kau tunjukkan sholat depan manusia Kau sholat kena Tuhan Ya Kena sholat Kena Tuhan Bukan kena manusia Nah waitunya kena siapa Ya Bukan kena manusia Masa Suruh diam Gue live Kau mau sholat Kau mau bilang kau sholat Iya Bunda diam Lagi azan gitu Kau mau sholat Gak usah teriak-teriak Diam Jangan ada yang tau kalo bisa Jangan ada yang tau Kau jangan kasih tau kalo kau mau sholat Itu lebih bijaksana Ya percuma kau Kalo kau kasih tau sama orang Ini denger lagi satu ya Orang yang teriak-teriak Mau sholat Jangan bilang-bilang Ya Keburukan kau sembunyikan Berubah dengan baik Pengen kau kasih tau Ini aja Pakai filter cantik Cantik paling gak cantik Buanget bunda Tampak kan ke sungai siap Pekan baru Iya Kita tenggelamkan ke sungai siap Pekan baru ya Mau Mau aku tenggelamkan di sungai siap Pekan baru Sungai terdalam di Indonesia itu Sungai terdalam di Indonesia itu Sungai siap Belum pernah tau ya Buka pelajaran Buka pelajaran ini Sejarah Mana orangnya yang tadi sok Ngatur-ngatur Udah gak ada Iya dia mau sholat Nyuruh-nyuruh bunda diam Kenal lagi azan Azannya dimana Di Indonesia Kok ikutin patwa Indonesia Bunda dimana Bunda di Jerman Aku harus mengikuti patwaku disini Itulah beragama Harus tau Jadi agama tuh jangan cuman tau Waktu sholat Waktu puasa Jangan Harus luas Ya Karena Islam itu universal Harus tau Itu namanya ilmu agama Masih Secetek Semata kaki Sungai Delhi bun Tau bunda Sungai siap Itu banyak Buayanya Hah Banyak buayanya Kayaknya gak banyak deh Buayai sungai siap itu Di sungai siap Banyak buayanya Iya bang Abang tuh sungai siap Daerah mana ya siap ya Sungai siap itu dari pekan baru Yang sungainya itu Yang sungainya itu Yang sungainya itu Yang sungainya itu Kayak air kopi Itu ya Iya coklat dia Itu sungainya itu Aku pernah ya Itu dia tuh gak ada pinggirannya Jadi Kalau sungai kan Biasa ada pinggir-pinggirannya Dia langsung kayak Kewali Jadi kalau jatuh nyemplung Udah Anjut ya anjut Dia gak ada Dia sungai Yang bener-bener gak ada pinggirannya Itu sungai siap Kalau sungai kan ada pinggirannya Kita Nginjaknya yang ceteknya Dulu baru dalam ini Kalau sungai siap gak Cembung ya Dia bentuk Jadi bentuknya tuh kayak begini Kayak kuali Jadi tuh gak ada Bukan kayak kuali pun Kayak panci Dia gak ada yang bener begini Kalau sungai kan biasanya begini tuh Ke bawah gitu Dia tuh begini Mangkok Jadi kalau jatuh ya